Kebiasaan nih, biasanya kalau di film horor, kerannya itu suka keluar darah, kalau enggak suara-suara aneh nih Yang nyebelin itu kalau semisalkan pipanya itu terbuat dari kulit dan daging Bukan dari plastik, tembaga, atau bahan lainnya guys Bentar nih, emang ada yang kayak gitu? Ya jelas ada dong, masukin di video cerita ya Jadi dikabarkan ada sebuah gudang yang berisikan kumpulan pipa guys Nah anehnya pipa-pipa yang tersambung ini kok bentuknya agak lain ya Ada yang terlihat kokoh, ada juga yang kenyal-kenyal gimana gitu bentuknya Ternyata pipa aneh tersebut adalah pipa yang terbuat dari kulit dan daging Guys, aduh yang buat ini siapa sih? Tapi guys, ternyata enggak sampai di situ aja Panjang pipa ini diperkirakan sepanjang 190 km Kebayang nih, berapa korban jiwa yang hilang untuk pembuatan pipa tersebut Oh iya, dikabarkan juga kalau pipa ini tuh bisa menyatu sama objek lainnya Jadi dia tuh bisa menyatu aja gitu loh, membaur Karena mungkin terbuat dari kulit dan daging So, makin ngeri ya Tapi tenang aja guys, ternyata ini semua adalah SCP-015 Jadi hanya SCP ya Gua udah serius banget loh, ternyata ini pembahasan dari yang komen ini kan Hmm, emang cukup mengerikan ya Jawahi dong Oh iya guys, sudah ini bahas apa lagi? Jangan lupa komen ya Jangan lupa komen ya Jangan lupa komen ya Jangan lupa komen ya